Halo para penggemar sepak bola nasional, selamat datang kembali di Ripan Harun Channel, tempatnya berita olahraga paling terupdate. Di video kali ini kita akan membahas hasil lengkap pertandingan Liga 1 hari ini, musim 2021-2022, beserta daftar kelasemen dan daftar topscore terbaru. Berikut video selengkapnya, check this out! Berikut hasil pertandingan BRI Liga 1 hari ini pekan ke-8, Rabu 20 Oktober 2021. Harito Putra kalah 0-1 versus PSS Semarang. Berikut kelasemen sementara Liga 1 musim 2021-2022. Di peringkat pertama PSS Semarang dengan raihan 18 poin, di peringkat kedua Bayangkara FC dengan raihan 16 poin, di peringkat ketiga Persib Bandung dengan raihan 13 poin. Di posisi 3 terbawah, peringkat 16 Persi Kediri dengan raihan 5 poin, di peringkat 17 Persi Raja Banda Aceh dengan raihan 4 poin, di peringkat 18 Barito Putra dengan raihan 4 poin. Berikut daftar topscore sementara Liga 1 musim 2021-2022. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-8, Kamis 21 Oktober 2021. Persi Kediri versus Persi Pura-Jayapura mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Persebaya Surabaya versus Persela Lamongan mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-8, Jumat 22 Oktober 2021. Persi Tatanggerang versus Persi Kabo mulai jam 3 sore waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Persib Bandung versus PSC Sleman mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Borneo FC versus PSC Makassar mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live streaming di video.com. Madura United versus Persi Jaya Jakarta mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Jadwal pertandingan BRI Liga 1 pekan ke-8, Sabtu 23 Oktober 2021. Bali United versus Bayangkar FC mulai jam 6 sore waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Persi Raja Banda Aceh versus Arema FC mulai jam setengah 9 malam waktu Indonesia Barat live di Indosiar. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam olahraga. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah menonton video ini.